Baik, ini dewanya sudah turun, jangan-jangan. Baik, kita ke pembicaraan selanjutnya. Penjata terakhir kita adalah Bung Hatta Taliwang. Beliau juga salah satu masyarakat yang dekat dengan korban-korban di tambang atau pertambangan di daerah NTB, yaitu daerah tambang emas. Baik, silakan Bung Hatta singkat padat jelas, biar karena Bung Hatta kan sudah berpengalaman, sudah tahu kondisi lah. Terima kasih Bung Hatta. Ya, terima kasih moderator. Sebagai pembicaraan terakhir, ya kebetulan apa yang jadi isu di daerah kami itu, di NTB itu, soal tambang ini kan, apa ya, di seluruh dunia nggak ada yang bikin nyaman-nyaman urusan tambang ini. Tidak ada. Ya, coba. Cuma saya dengar di Norwegia itu relatif lebih baik pengurusannya karena ada transparansi, ada ketegasan negara dalam menindak pelanggaran dan memberi sanksi, lalu aturan-aturannya jelas soal hasil bagi negara, hasil bagi perusahaan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu di Norwegia negara yang kita kenal, salah satu negara yang sejahtera. Tapi di belahan dunia lain yang kita dengar itu cerita kesedihan saja. Ya, termasuklah di daerah saya, di NTB ini, salah satu tambangnya itu yang terkenalkan dulu Newmont Nusa Tenggara, yang sekarang diambil alih kepemilikannya oleh PT Aman atau Aman Nusa Tenggara AMNT. Nah, itu kabarnya itu milik pengambilan alihannya itu diambil oleh Arifin Panigoro, kalau tidak salah ya. Medco ya. Tapi apa Medco benar yang ada di situ, kita juga bisa pertanyakan. Apakah di situ ada polisi sebagai pemegang saham juga kita tidak tahu. Ya kan? Nah, kebetulan di daerah sana itu tidak ada, sebetulnya tidak pernah kedengaran ada konflik dengan polisi. Paling-paling waktu jaman Newmont yang konflik itu kalau ada demo-demo. Tapi soal yang lain di tambang emas ini, saya lihat masalahnya seputar satu ya. Pembangunan smelter yang dijanjikan akan selesai Juni 2023, tapi prestasinya baru 36 persen. Jadi, banyak orang meragukan bahwa apa smelter ini serius atau tidak. Ya kan? Serius atau tidak soal smelter ini? Ini barangkali soal mafianya di situ. Apakah benar ada kelompok atau orang yang memainkan isu ini sekedar menghibur-hibur rakyat atau serius mau membagi atau membangun maksudnya. Yang kedua, ada persoalan CSR, Corporate Social Responsibility. Nah ini yang juga tanda tanya, bagaimana persisnya di sana diatur soal CSR ini, banyak masyarakat mempertanyakan dan tokoh-tokoh hak tipis juga mempertanyakan bagaimana penyalurannya, berapa besar penyalurannya, dan sebagainya. Nah itu salah satu ya, atau dua ya masalah. Masalah strategis atau yang besar lagi adalah soal sampah atau scrap. Ini sebetulnya kan AMNT ini bisnis tambang emas, tapi kok bisa jual scrap gitu loh, scrap atau scrap ya. Sampah-sampah, ban-ban mobil, apa itu segala, itu nilainya tidak sembarangan. Tahun lalu kalau menurut data yang ada di meja saya, nilainya seratus sembilan puluhan miliar. Itu dari jual-jual sampahnya saja. Dulu di era Newmont kabarnya itu disalurkan ke Pemda sebagai, untuk APBD lah, buat daerah sampah-sampah tambang itu dijual, besi-besinya dan sebagainya itu. Tapi sekarang oleh penambang yang sekarang, itu dijadikan penghasilan, dikirim. Dan ada mungkin agen yang sudah terima dan jual. Nah tiga hal ini saja sudah menimbulkan tanda tanya bagi rakyat di sana. Nah ini tambang mau mensejahterakan atau hanya untuk mengeruk-ngeruk sehingga ya yang sejahtera biasanya ditambang itu kan satu elit politik nasional, elit lokal, pengusaha, atau sebagian karyawan. Kalau rakyat itu tidak ada beda saya lihat, daerah yang punya tambang dengan daerah yang tidak punya tambang, misalnya di Bimalah ya, di kabupaten di NTB. Ya kemajuannya sama saja dengan Sumbawa Barat yang punya tambang. Tidak ada istimewanya. Jalan-jalan jelek juga ditemukan, ya kan, dan lain-lain. Jadi, sebetulnya tambang itu untuk kesejahteraan atau untuk hanya menyenang-nyenangkan para elit-elit saja. Apalagi tadi saya dengar dari Jatam, ternyata tambang itu menyumbang dana untuk Pilpres Pak Jokowi 86 persen ya. 86 persen. Jadi, sesudah terpilih ya pasti fasilitas diberikan sebagai balas budi ke para pemilik tambang. Saya tidak tahu berapa sumbangan dari AMNT misalnya. Itu, menyumbang. Jadi, selama negara ini diatur dengan cara liberalistik seperti ini, tidak akan ada kesejahteraan. Kapitalis liberalistik ini hanya untuk ngeruk-ngeruk saja. Yang makmur adalah kapitalis internasional, kapitalis lokal atau nasional, sama segelintir elit. Seluruh negara ini pasti diperas semua oleh tambang ini. Tidak ada yang akan mesejahterakan. Tidak akan ada kesejahteraan dengan cara pengelolaan sumber daya alam seperti dilakukan oleh regime liberalistik kapitalis ini. Karena itu, kami selalu ingatkan, karena tadi disampaikan bahwa presiden saja bisa dibiayai dan presiden harus membalas budi. Makanya kami selalu bilang, kalau pelipi presiden itu harus dengan cara yang murah. Cara murahnya gimana? Musawarahlah. Tidak perlu pakai potang-potting itu. Musawarahlah antara tokoh-tokoh agama, tokoh politik, tokoh hutusan daerah. Pas. Murah meriah, dapat presiden, pasti calonnya lebih bermutu. Karena apa? Karena yang bermusawarah itu orang-orang yang arif, bijaksana, dan pintar, dan malu akan menyodorkan calon presiden abal-abal. Jadi itu sumber masalah negara ini. Kita pilih dulu presiden hasil musawarah antara rakyat antarbangsa sebagai bagian dari sistem kita yang disuarakan oleh pendiri negara kita. Ini bukan kata saya. Cuma kalau Lubis bilang kembali ke UDM Patlimasli, pasti itu judulnya. Jadi kalau selama kita pilih presiden dengan sistem potang-potting begini, Insya Allah tambah ambruk, tambah banyak utang. Gitu. Jadi kalau bisa ya, bapak-bapak yang ini, negara ini mari kita atur dengan cara musawarah sesuai dengan roh dari bangsa kita. Nggak bisa kita atur dengan cara begini. Rusak bangsa ini. Hancur kita semua. Mantap Pak Hatta. Ya, saya kira itu pesan dari saya. Ya, mari kita kembali ke konstitusi yang diatur oleh para pendiri negara kita. Supaya negara ini sejahtera. Kita semua selesaikan dengan semangat musawarah. Semangat musawarah melahirkan pemimpin yang baik. Melahirkan Kapolri yang baik. Jadi tidak ada lagi sambo-sambo nanti. Ya kan? Kalau presiden punya komitmen yang baik, penegakan hukum, diminta. Kapolrinya yang terbaik. Bila perlu tiap bulan ganti Kapolri, sampai ketemu yang terbaik. Baru negara beres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Hatta. Kalau tiap bulan ganti Kapolri, ya kasihan bandarnya. Pak Hatta, kering itu lama-lama bandarnya, kata-kata orang. Tiap hari setor untuk calon Kapolri. Baik, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara. Yang sedikit saya sampaikan bahwasannya adalah dari pembicaraan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengenai kegagalan penegakan hukum. Dalam hal ini, kepolisian diduga kuat bersentuhan langsung. Bahkan diduga berkong-kali-kong. Bahkan polanya...